musik kereta api Cikurai saat ini masuk stasiun Cibatu di jalur 2 weh Pak Pak Eka sebagai asisten masinis kereta api Cikurai ketemu sama PK di Nagreg lah kereta api Cikurai masuk di jalur 2 stasiun Cibatu Kang Israel mau kemana? kita lihat aja nanti saya belum sempat opening oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stasiun Nagreg saya naik kereta api Cikurai mau ke Bandung kuliah siang dan Alhamdulillah dapet juga tiketnya dan ternyata di dalam kereta kosong saya tidak akan bikin video Cikurai karena udah terlalu sering eh tapi tadi iseng-iseng video masinisnya Pak Eka sebagai asisten masinis sih nanti rencananya saya ingin liput di Cicalengka lagi kawan cuman gak tau nih keretanya berhenti gak di Cicalengka soalnya saya pengen lihat jalur baru yang ada di Cicalengka kalau berhenti bisa lebih lama gitu liputnya ini Cikurai berhenti stasiun Nagreg tunggu bersilang kereta api Lodaya kita akan liput ya kereta api Lodaya melintas langsung stasiun Nagreg kita akan naik lagi ya Pak Eka oke kawan kereta api Cikurai saat ini akan segera diberangkatkan setelah tadi bersilang dengan kereta api Lodaya tadi sempat foto dulu Pak Eka di kabin terimakasih Pak Eka sudah menyapa ya bersama masinisnya Pak Yulian yang ternyata seangkatan dengan bapak saya untuk kereta api Cikurai ini akan kembali berhenti di stasiun Cicalengka cuman gak tau tunggu silang Wilis atau Malabablas nah itu tuh yang masih belum paham juga karena memilikkannya bentar lagi Cikurai berangkat nih kereta api Cikurai diberangkatkan dari stasiun Nagreg pemandangan hari ini lagi bagus tapi saya tidak abadikan karena memang sudah sering banget ya mengabadikan trip kereta api Cikurai gitu kita lihat nanti semoga di Cicalengka berhenti lama ya kalau berhenti lama kita bisa liput dan noong disitu ya liput rel Cicalengka gitu kereta api Cikurai persiapan masuk stasiun Cicalengka sepi juga nih ini kereta ya rame nya dari Bandung memang kalau weekend susah dapet tiketnya ini bukan weekend sih saya duduk di ekonomi 1 itu mantap ya kereta subsidi setnya dua-dua ada parsial lagi sok mimilikan sok mimilikan ya kemarin saya naik Cikurai berhenti di Cicalengka sebentar sekarang berhentinya lama karena kita masuk jalur belok kita masuk jalur 4 stasiun Cicalengka saya sebut jalur 4 ya karena ini calon jalur 4 nantinya oke sekarang sudah pindah ya stasiun Cicalengka ke bangunan baru itu bangunan barunya ya ada apa sih Kang Yusriel di stasiun Cicalengka? oke sekarang kita update kan ya jadi stasiun Cicalengka perubahan pertama yaitu stasiunnya sudah pindah ke bangunan yang baru jadi bangunan yang ujung sana udah gak digunakan yang dipakai yang sebelah sini ya jadi digunakanlah sekarang stasiun yang baru berikutnya stasiun Cicalengka ini kedepannya akan punya 5 jalur jalur 1, jalur 2, jalur 3 dan yang Cikurai ini jalur 4 jalur 5 ada pinggir nanti kita liput nah kemarin ada yang bertanya ini kok jalurnya mepet Kang Yusriel? ini nanti bakal digeser kawan gak mungkin ya mepet seperti ini ini calon jalur 3 nantinya dan pasti akan digeser gak mungkin mepet dengan jalur 2 kayak gini ya pokoknya bakal bagus lah nanti kita lihat aja dah nanti ya nah untuk sekarang Cikurai berhenti bersilang dengan kereta api Argo Willis di stasiun Cicalengka ini nah ini ya ingin saya videokan untuk teman-teman semua ya Dred jalur 5 stasiun Cicalengka jadi kereta api Cikurai berhenti di Cicalengka kesempatan yang ingin saya dapatkan itu mendapatkan momen keretanya berhenti lama dan bisa liput ini gitu ini jalur 5 stasiun Cicalengka udah terpasang ya ini mungkin untuk standby kereta lokal atau mungkin kedepannya kan ada KRL juga kita belum tahu ya kalau ada KRL dari Cicalengka kepada Larang itu bagus nah ini buat stabling nantinya nah ini rada unik juga nih saya rada bingung platform Peron 1 ya ini Peron 1 disebutnya atau gimana nanti ya ada yang bisa menjelaskan nah ini jalurnya kesini terus dan untuk tune table sudah saya liput berkali-kali bahwasannya tune table atau pemutar lock di stasiun Cicalengka itu sudah diperbaharui sudah bagus lagi ini baru beres tuh baru beres dipasang kereta api King Willys King Willys nomor KA6 dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng mepet ya mepet itu mepet bakal digeser tenang aja kita berangkat sebentar lagi kawan kereta api Cikurai saat ini diberangkatkan dari stasiun Cicalengka jadi memang jalur Cicalengka Haor Kugur ini masih belum aktif double track nya sehingga persilangan terjadi di sini seharusnya persilangan normal itu di antara Haor Kugur Anca Ekek sih berpapasan tapi gak tau kenapa sekarang lebih sering di Cicalengka tah Cicalengka sekarang parkirannya lebih manusiawi ya nanti bakal pindah nih parkirannya kesini nih bisa parkir mobil oke sih kan kita berangkat nanti saya turun stasiun Bandung oh nyusul kereta lokal nanti di stasiun Gede Bagegawan kereta api Cikurai saat ini persiapan melintas langsung stasiun Haur Kugur dan bersilang dengan kereta api komuter lane Garut kalau gak salah ada di sebelah kiri ini kereta api komuter lane Garut harusnya ada nah good muncul kereta api komuter lane Garut harusnya kita bersilang di stasiun rancai kek ya sekarang di Haur Kugur bablas terus bablas melintas Aljabar setahu saya disini harusnya berpapasan dengan kereta api Batu Raden nih mana kereta api Batu Raden nya mana kereta api Batu Raden nya ini kita sepertinya gak ditahan sinyal nih jadi sebentar lagi saya yakin kita akan bertemu dengan Batu Raden disini jadi harap bersabar nah kan oke bablas nah ini ini jadwal paling ngawur menurut saya kereta lokal ini kasian banget nasibnya ya kawan susul kereta api Cikurai di stasiun dan GDBG gas itu kereta api komuter lane Garut berangkat Garut jam 5.35 disesul oleh kereta api Cikurai berangkat Garut jam 6.30 menyedihkan sekali bye bye nanti kita abadikan di stasiun Bandung ya kereta api Cikurai saat ini sudah berhenti di jalur 4 stasiun Bandung ada pergantian kondektur juga disini terima kasih yang sudah nonton video saya waktunya kita keluar stasiun keretanya penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh